Oke teman-teman kembali lagi di channel FKF Project Kali ini kita bakal ngebahas Hal yang bener-bener lagi rame Di bicarain yaitu tentang Sule Dan Natasya Wilona Yang harusnya gak terjadi Dan ini entah fitnah Atau real, gue kagak tau Dan disini kita bakal melihat Dari pendapatnya si Sule Nah iya, si Sule Terus, apa perasaan dari Natasya Wilona Nah, kita bakal ngebahas disini Dan salah satu tiktok Yang menyampaikan ke gue Gue harus nge-reaction, ini udah gue siapin tiktoknya Dan ini Yang munculin FYP Entah ini fitnah atau beneran Oke teman-teman, jadi kalian yang belum subscribe Wajib banget subscribe Karena subscribe itu Berbayar, ini gratis teman-teman, gratis Bukan berbayar ya, yang berbilang berbayar Itu siapa? Biar gue samperin rumahnya Oke Oke teman-teman Ini udah headset, udah gue pake Waktunya kita nge-reaction Kita mulai ya Satu, dua, tiga Record Oke teman-teman Ini dia Instagram Eh, Instagram lagi Tiktok yang Membuat konten tentang Natasya dan Sule Bahwasannya Si Sule dan Natasya dan manajernya Ada hubungan Yang harus kita bahas Jadi disini udah ditonton Sampai Hampir Dua juta lebih Teman-teman Udah hampir ke tiga juta Utewe tiga juta ini Kalau masuk FYP lagi Komeding garing Yang mau nge-share ini Teman-teman Oke Kita langsung saja nonton ya Video aja kayak gimana sih Bisa-bisanya dia FYP Malam-malam ini Nah Kayak gitu teman-teman Dah pada tau Video viral ini belum Video syur Duklu detik Diduga Natasya Dan manajer Tersebar Istri Sule yang minta pertolongan Pada Allah Istri Sule Seandainya netizen Gak menyebar Pasti gak kayak gini Hei Wah Gue juga penasaran nih Sama komen-komen 20 menit Sungguh berarti Eh 20 detik Anjir kok menit Kasian banget Sule ganti istri Mulu Gue rada-rada gak percaya Tapi gue penasaran Ada rekam layar gak sih Waktu itu ada ramalan Kayak gini gak sih Wee Eh kak Kau terlalu percaya dengan ramalan Padahal tiap hari Megang HP Tapi tetep aja ketinggalan ya Sama Dan disini Kita bakal ngebahas Biar kalian gak ketinggalan Padahal tiap hari Megang HP Tetep aja ketinggalan Ya sama Ini bukan sih Yang diramalan Ya kita gak tau ya Gue Kalau ramalan itu bisa Dipercaya Bisa juga gak Ya kalau bisa Jangan dipercaya sih Ramalannya Dan ini ada lagi Dia ngepost real Atau palsu Gue belum nonton ini Ini DJ KT Jangan sembarangan Jangan sembarangan Nanti dicari loh Eli Ini tipu Ini udah jam 10 Lewat 5 menit Kok belum ada ya Astagfirullahaladzim guys Ini gak bener ya Bunda aja Syok loh Dituduh gitu Padahal lagi hamil Takut bunda Kenapa-napa Iya sih guys Ini fitnah Entah fitnah Bener Ini bisa jadi fitnah Bisa jadi bener ya Iya Iya Kasian juga kan Lagi gak mengandung Itu kan Kita langsung saja Ke Ke video yang membahas Ini Kita coba cek Gue dapet dari radio PRFM Yang membahas singkat Tentang Natasha Kok wilona sih Dan Natasha Istrinya Sule Susai salah satu netizen Membongkar perselingkuhan Natasha Dan manager Kini beredar video Video syur 20 detik Diduka istri Sule DJ Buti Mengunggah Tanggapan layar Video syur 20 detik Tersebut Sambil meminta Agar Natasha Hold scale Sabar Oh Guys Jangan salah paham Jadi 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 DJ Kety Ini Untuk Mengungkapkan Kesabaran Gitu Atas video Hal yang negatif Kita jangan salah sangka Tuh Ini video fitnahnya Ini berarti ya Natasha Seolah tidak mengerti dengan maksud dan tujuan netizen yang membuat keonaran Siapa sih yang membuat ini Gila Menuduh wanita hamil berselingkuh Natasha Merasa rapuh Dan Meminta pertolongan kepada Allah SWT Ini bagus 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 Gila ini kejam banget sih Hal disampaikan Natasha Melalui postingan Instagram story Natahel Eh kok Natasha sih Berarti tadi-tadi gue salah ngomong ya Natahel ya Sorry guys Natahel Pada Senin 28 Juni Dikutip Kira Lebih lanjut Lebih lanjut Istri dari Sule itu Mengungkapkan Akan mencari tahu Orang yang telah tegama fitnahnya Akhirnya Natahel Kini telah mengetahui Identitas orang yang sengaja menyebarkan video sure Wah tersebut Yaudah Natahel tangkep Tangkep Oh Natahel mengungkap orang tersebut adalah mantannya Yang mengaku sakit hati Oh Guys Video itu berarti Mantannya Oh Oh Jadi yang ngeser itu ketahuan Mantannya Udah sih Buat para cowok-cowok Yang gila-gila banget Sama cewek-cewek Janganlah terlalu gila Walaupun Gue mengalaminya Gue mengalaminya Tapi kita gak boleh kayak begitu Kalau sudah Udah lah Apalagi udah punya rumah tangga Sudah gitu Gak usah dipertaruhkan Gak tau itu video apa Yang di post Gue gak tau Nah Untuk mantan Sangat lah Seperti itu ya Dan disini kita bakal Ngebahas lagi Next Pendapat tentang sulek Gue dapet ini Video dari Channel Ini E-S-G-E Enterman Entertime Maaf salah ngomong terus Dari Kurang minum ini Makin asik nih Beritanya Teman-teman Tapi ini Sekilas aja ya Itu manajer saya Manajer istri saya Itu manajer saya Itu manajer saya Panji itu manajer saya Manajer istri saya Panji itu sama semua perempuan Memang begitu Muntun sebentar Soal berita Sedikit kan Yang berita Kabar yang Tidak mengenakan Itu yang lagi rame Di Medsos Si Teteh Dituduh Selingkuh Gimana Biarin aja Biarin aja Kan dituduh Ya kan Ya udah biarin Tapi kan secara gak langsung Nama Teteh jadi Ya pencemaran nama baik Itu Ya saya mohon mah Untuk diganti aja lah Judul-judul kayak gitu Geram gak sih Kan maksudnya Ngeliat hal-hal kayak gitu Padahal gak sesuai Sama buktinya gitu Ya Kalau dibilang geram Ya geram Tapi kan Media sosial kan Seperti itu Ya kan Yang terpenting Faktanya aja Kan dari dulu Itu dari dulu Kita juga sudah jelaskan Gatau apa Maksud dan tujuan Dari orang yang Punya kanal Youtube Gitu ya Oh jadi disebarin Via lewat channel Youtube Temen-temen pendapat Dari kata Sule ini Tapi gue udah coba nyari Kayaknya kagak ada Mungkin sudah dihapus Ya temen-temen Atau sudah dilaporkan Di report Maksudnya apa Pakai dengan judul-judul Yang Ya kurang mengenakan Iya Tetap Kang Tapi kan yang lebih Mahawatnya adalah Tetep dalam kondisi Lagi hamil Jadikan pasti kepikiran Untungnya saya Laki-laki yang bertanggung jawab Yang selalu menyabarkan dia Ya emosinya Sekarang alhamdulillah Sudah mulai Bisa dikendalikan Sama saya lah Dia juga udah Ya tiap ini juga Wah ini sayang Ini sayang ini Gak sabar Sempat ke daun gitu gak sih Sempat kepancing juga Kayaknya ya Pastilah ya Perempuan lah ya Untungnya ada saya Berarti Ya saya bersyukurnya gini Artinya dia mendengarkan Kata-kata saya Oh gila Si abang Sule kita ini Tepes 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 Bagus bang Sule Yuk Kalau dia melakukan hal yang Di luar batas Tanpa seizin dari suami Berarti Dia tidak Dengerin kemangan saya Saya bersyukurnya dari situ aja Kalau untuk masalah Mereka di luar sana Yang mau menjelekan kamu Aku bilang Ya biarkan saja Biarkan saja Yang penting kita Tidak menjelekan siapapun Di sini Mau dia mengambil keuntungan Dari Adsen dan yang lain-lain Biarkan saja Gak apa-apa Kita ibadah Yang penting kan Kamunya biar Justru kalau misalkan Kamu marah Kamu geram Berarti orang Yang tiba-tiba menjelekan Kenapa marah Kalau tidak Benar-benar Tidak melakukan Nanti lah Nanti lah Kita tunggu Wow Siapa yang setuju Kalau ini diproses Ke jalur hukum Coba kita Dengar lagi Pendapat dari Sule Apakah bakal Diterusin ke jalur hukum Kalau di jalur hukum sih Ya biar kapok Cuma karena AdSense Atau dendam Kayaknya sih tadi Dari mantannya Natasha ya Mungkin dendam kali ya Dan uploadnya di Youtube Ada batas waktu berarti Kasih ini aja lah Kasih panggung gitu ya Kasih ini aja dulu lah Untuk berpikir dulu lah Bener gak dia melangkah Ini Pelajaran lah buat kita Jadi apapun itu Tetap harus kita pikirkan Membuat sesuatu hal itu Kalau memang Misalkan Dia ada masalah Ya kita duduk bareng Baik-baik Gak kan ngobrol Daripada nanti Hukumnya gak baik Tapi hubungan Akang Dengan Yang di Dituduk Sama yang si Teteh ini Seperti apa sih Kan hubungan Siapa? Panji Itu manajer saya Panji itu manajer saya Manajer istri saya Panji itu sama semua perempuan Memang begitu Ya kan Apa? Deket gitu loh Sama Kate Deket Sama Soraya Deket Sama Kaye juga Deket Sama artis-artis Yang lain juga Deket Sama Teh Putri pun Deket ya Sama Teh Putri juga Deket Kalau Panji Sampai melakukan hal itu Ya Panji juga sering Apa Minta-minta Apa Minta tolong Kang Kok jadi gini Yang apa-apa Sabar Panji Ini anggap aja Ini ujian Yang penting Makan tidak Semua manusia itu Kan yang dilihat Itu ujungnya Kita lihat aja ujungnya Kalau memang kamu Tidak melakukan Ya udah Ngapain mesti risih Dengan hal-hal itu Kang Tapi ini cobaan Orang hamil Jadi terungkap sebuah Bahwa itu Panji Dan Bang Sule Mempercaya itu Manajernya Tidak Melakukan Hal yang Aneh-aneh Temen-temen Videonya Sampai sini aja Karena kalau Kayak sini Kayaknya lebih banyak Keceramanya Mungkin temen-temen Bisa nonton Di channel Youtube-nya SGE Entertainment Disitu Fullnya Tinggal berapa menit Lagi sini Cuma Kalau menurut gue sih Ya dia tinggal Ngomong Sedikit-sedikit Berputar-putar Gitu Jadi gue gak suka Intinya udah Tersampaikan semua Itu manajernya Komunikasinya Masih baik-baik aja Masih kontak Bang Sule Bahwa ini Menurut gue sih Fitnah ya Karena dari Semua bukti Dari berita Terkumpul Itu Itu fitnah Dan Natasha juga Lagi hamil kan Ya Ya Natasha Positif lah Milih yang Bang Sule Karena kan Good Good Rekening Ya Good Rekening lah ya Mungkin Mantannya Sakit hati Gitu kan Ya Ya Positif Ting-ting aja kan Natasha kan Good Looking Gitu Jadi mantannya Gak terima Dia kalah Sama si Sule Yang banyak Rekening Menurut kalian Ini beneran Atau Sekedar Hard Coba tulis Di kolom komentar Siapa tau Ada yang punya Bukti-buktinya Kalian bisa share juga Linknya Di bawah Comment Atau apalah Dan Gue mau Ngucapin makasih Buat kalian Yang udah nonton video ini Jangan lupa di klik Itu Dan See you again Sampai Next Ketemu di next video selanjutnya And see you again Bye-bye Sub indo by broth3rmax